Dua mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muslim Simbolon dan Soni Firdaus diganjar dengan pidana penjara selama 4 tahun oleh Majlis Hakim Tipikor Jakarta Pusat selasa siang kemarin. Keduanya terbukti menerima swab dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujunegroho terkait pengesahan laporan LPJ APBD tahun 2012 dan pengesahan APBD 2013, 2014, dan 2015. Majlis Hakim Tindak Pidana Korupsi atau Tiwikor Jakarta Pusat selasa siang menggelar sidang putusan atas dua terdakwa anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019, yaitu Muslim Simbolon dan Soni Firdaus. Sidang yang dipimpin Majlis Hakim Muhammad Siraj dalam amar putusannya dijelaskan bahwa terdakwa Muslim Simbolon melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut di tiap pembahasan perubahan APBD dengan total swab sebesar Rp615.000.000, sementara Soni Firdaus menerima swab sebesar Rp495.000.000.000. Dalam perkara ini, Majlis berpendapat dua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman masing-masing selama 4 tahun penjara dan denda Rp200.000.000, subsidir 2 bulan kurungan. Terdakwa Muslim juga dijatuhi hukuman tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp392.500.000.000.000, dan Soni sebesar Rp250.000.000.000. Menyatakan, terdakwa Muslim Simbolon dan terdakwa Soni Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan pembahasan pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa atas-buk di atas, yaitu terdakwa Muslim Simbolon dan terdakwa Soni Firdaus, oleh karena itu dengan pidana terdakwa masing-masing selama 4 tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000.000.000.000. Dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana korupsi selama 3 bulan. 3. Mengumpulkan para terdakwa untuk membayar uang berganti kepada negara Sini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk terdakwa muslim simbolom sejumlah Rp392.500.000 Dan untuk terdakwa sopipidaus sejumlah Rp250.000.000 Jika pemerintah pidana tidak membayar uang berganti dalam waktu satu bulan Setelah keputusan pengadilan mempunyai kepada negara Maka katanya dapat disita oleh jasa dan diriak untuk menutupi uang berganti tersebut Jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana berjalan masing-masing selama satu tahun 4. Menetapkan mencatatkan hak terdakwa muslim simbolom terdakwa sumi berdaus untuk dipilih dalam jabatan publik Selama tiga tahun terhitung sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokok Menetapkan masa penyakapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa Dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang disediakan Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tanah Demikian diputuskan dalam senang pengusyawatan atau sesuatu pengadilan Menanggapi putusan tersebut Terdakwa muslim simbolom dan soni firdaus menerimanya Dan tidak melakukan upaya hukum banding Namun demikian ada hal-hal yang diabaikan oleh majelis hakim Yaitu keterangan salah satu saksi yang berbohong di muka persidangan Pertama hari ini kan kemungkinan saya sampai dengan masyakim Tentu sebagaimana pasal saya tadi Apa yang saya beri masyakim terhadap amat putusan Saya menerima Walaupun ada beberapa catatan-catatan Yang kita lakukan Bagi saya hukuman yang diberikan masyakim itu Seperti yang saya harapkan Karena pembelaan yang maksimal kita lakukan adalah Dari pasal 11 dan kemudian Hukuman yang mencabut Tapi dengan amat putusan yang diberikan masyakim tadi Ini sangat terhadap Tentu perlu diberikan media Saya secara pribadi menerima masyakim itu Tapi saya tetap berupaya untuk menjadi keadilan Atas tujuan dawaan yang sampaikan oleh para saksi Saudara Elena Piah Selanjutnya kota Dalam persidangan majlis ini Dengan memberikan tuduhan kepada saya Bahkan memberikan keterangan Atau kesaksian pasu-sumpah Dan untuk Saudara Elena Piah Yang memberikan kesaksi di persidangan ini Telah saya laporkan ke Mabes Polri Dan Polda Jaya Polda Metro Jaya Sebagai saksi yang telah memberikan keterangan palsu Di bawah sumpah di pengadilan negeri Jakarta Pusat Itu yang pertama yang dilakukan untuk mencari keadilan ini Kemudian Tentu terhadap putusan ini Seperti yang saya sampaikan tadi Ini akan berjalan Dan saya akan jalani Dan saya yakin Apa yang dikumpulkan oleh Saudara Elena Piah pada saya Tentu terbuktikan Apakah keterangan saya di persidangan ini Yang sesungguhnya yang tidak terjadi Atau terlalu sebutan Kemudian Ada satu pertanyaan memang dalam diri saya Sampai hari ini Selama persidangan ini Yang menjadi pertanyaan besar Karena selama dalam persidangan ini Dahwaan Dan tuntutan yang disayang pada saya Itu bermuara dari Pertemuan Saudara Kamalu Insinyur Kamalu Dina Rahab Sebagai Wakil Ketua Dinas Utara Dengan Kuberan Utara Yang merencanakan Mengagendakan Seperti apa yang diberkauan Tapi sampai keputusan ini Saudara Kamalu Dina Rahab Yang sebagai saksi utama Yang disuruh sebut Tak pernah dihadirkan Jadi saya Ya Masih mempertanyakan itu Walaupun saya menerima Kutusan ini Tapi Saya masih Menyisakan beberapa catatan penting Menurut saya Yang perlu nanti Untuk kami diskusikan Fonis masing-masing Empat tahun penjara ini Hampir sama dari Tuntutan Jaksa sebelumnya Yaitu empat tahun penjara Dan denda Empat ratus juta rupiah Deni Musoni Memberitakan Hmm